musik 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 hello guys welcome back to my channel guys bebuy auranti ini guys baru dibeli kemaren guys wah mantap nih guys manap 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 lagi di ajarin guys supaya galak dan ternyata ininya mantap ya guys pelajarannya ya guys bukan hanya di sekolah ya guys gak alap nih guys kan ya guys minta doanya ya guys supaya ini kan settle terus aku aku juga lagi nyari akuarium yang cocok nih ukurannya soalnya ini auranti bakal cepetnya gedein sih udah mengat-mengat gini tinggal eh udah galak selaring-selaring gini nanti tinggal coba dilatih mengat-mengatnya aja kita doanya ya guys kita doanya ya guys ini kagetnya makin galak deh gimana dengan cara kalian di rumah guys sekarang mau di bumi ikan ikan konsumsi menjadi ikan kompetisi guys enggak enggit enggak 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 kacanya guys ukurannya masih kurang lebih di bawah 20 cm guys ingin nyari yang kecil supaya tempatnya ada gitu kan nyari auransi yang kecil agak sedikit susah guys cuman ya kalau kecil ada yang beruntung itu bisa dapetin yang langsung flaring ada yang ada juga yang prosesnya panjang guys ini aja termasuknya baby guys bisa kelihatan dari kepala ya guys masih kecil kepalanya saya kasih kacanya ya jadi apalagi yang masih baby ya ada juga yang udah kelaring-kelaring kemarin dibeli terus hari pertama itu apa ya bisa dibilangnya masih malu-malu oke sekarang hari kedua udah 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 makin makin ya guys mungkin gak anas auransi udah nyari ini sih guys nyari aquariumnya saya pengen cari aquarium yang saya kena aja lah supaya masuk budgetnya ya guys soalnya soalnya budgetnya juga enggak banyak guys oke guys semoga kalian terhibur jadi dikasih makannya standar aja jadi kalau tips dari aku pribadi sih gimana caranya supaya ini ikan yang flaring 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 settle dulu sih settle dulu di tempatnya sudah dia settle orang kini galak guys tipenya kan tipe ikan predator guys jadi jangan khawatir ya pasti ini sama kebetulannya kalau yang ikan ini guys saya godain sama ikan lain guys saya godain sama ikan lain yang bisa flaring juga guys ada sebelahnya saya tunjukin ya sebelahnya nah itu pulkra jadi dia ini guys mungkin bisa belajar dari pulkra mungkin juga bisa dibilang memang karakter ikannya galak jadi hari kedua ini puji Tuhan guys udah langsung berani ya guys gak mager dan disini bentuknya bentuknya gongkrong guys bentuknya udah kelihatan gongkrong bulet guys itu yang saya suka guys bulet nanti makin dewasa makin ini guys makin lebar ini kalau ikan yang saya tahu ya guys yang saya belajar dari pengalaman saya sebelumnya kalau ikan sering flaring itu pasti jadi jadi makin gongkrong guys pertimbang ikan yang diem aja soalnya dia kan sering banget ngelebarin buntuknya ngelebarin finnya gitu guys udah 6 menit sampai 7 menit oke guys thank you for watching semoga apa yang aku sajikan bisa bermanfaat untuk kalian ya guys salam satu hobi salam persaudaraan ya nantinya sih oke puji Tuhan sama ditekunin guys kalau melihat ikannya berkembang tuh semakin tetap semakin berani guys melihat ikannya berkembang tuh hati jadi senang ya guys oke oke guys dan puji Tuhan saya dapetinnya ikannya ke oran-orenan ini guys kuningnya guys kelihatan di belakang kan kalau aslinya lebih lebih ini lagi sih lebih pekat lagi sih guys oke guys thank you for watching see you in my next video bye and love you bye bye